Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi nih dengan Gen Sukses Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu ya Amin Pada kali ini Gen Sukses akan melanjutkan materi sebelumnya Gen Di kesempatan ini, sahabat Gen akan belajar tentang protista Hmm, pasti bingung kan Gen kalau dengar kata protista Mungkin sahabat Gen jarang bermain dengan kata yang satu ini Nah, buat sahabat Gen yang asing dengan kata protista ini Yuk kita sama-sama mengenal dan memahami apa sih itu protista Simak baik-baik ya sahabat Gen, let's go Apa sih itu protista? Penggunaan istilah nama protista diambil dari bahasa Yunani Gen Protista ini terdiri dari dua kata Protos diartikan sebagai pertama atau mula-mula Kemudian kritos yang diartikan sebagai membuat atau menyusun Nah, jika merujuk dari dua kata itu Gen Maka kita mengetahui bahwa protista merupakan organisme eukaryot pertama atau paling sederhana Eukaryot sendiri diartikan sebagai organisme yang tersusun dari sel-sel yang bersifat eukaryotik Atau sel yang memiliki membran inti Kalau sahabat Gen belum paham tentang eukaryot dan eukaryotik Silahkan lihat video tentang pengenalan sel dulu ya Gen Supaya lebih mudah memahami penjelasan berikutnya Kita lanjut ya Gen Klasifikasi protista Organisme anggota protista bersifat ototrop, heterotrop Dan ada juga yang mendapatkan makanannya secara bervariasi Bergantung kondisi lingkungan saat itu Protista dapat ditemukan di air tawar, air laut, dan bersih membasis dengan makhluk hidup lain Keanekaragaman habitat dan cara hidup protista membuatnya sulit diklasifikasikan ke dalam kelompok hewan maupun tumbuhan Saat ini protista dapat dibagi menjadi tiga kategori Gen Yaitu protista mirip jamur, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip hewan Protista mirip jamur Dahulu protista mirip jamur sering dikelompokkan ke dalam kingdom fungigen Namun sekarang pada umumnya para ahli telah mengelompokkannya ke dalam kingdom protista Protista mirip jamur menghabiskan sebagian besar waktu hidupnya dalam bentuk unisuler Akan tetapi protista mirip jamur dapat bergabung dan berkelompok sehingga membentuk organisme multiseluler Dalam keadaan tersebut protista mirip jamur mengalami masa transisi dari unisuler menuju multiseluler Protista mirip jamur atau yang lebih dikenal dengan jamur lendir memiliki susunan sel, cara reproduksi, dan siklus hidup yang berbeda dari jamur Berdasarkan pembandingan molekulernya Gen, jamur lendir mirip dengan beberapa alga Walaupun jamur lendir tidak memiliki kloroplas Masuk ke protista mirip tumbuhan Protista mirip tumbuhan meliputi alga unisuler dan multiseluler sederhana Protista mirip tumbuhan unisuler sering disebut juga sebagai vitoplankton Sedangkan protista mirip tumbuhan multiseluler sering disebut dengan alga Protista fotosintetik ini tersebar secara luas di lautan dan danau-danau Walaupun sebagian termasuk organisme mikroskopik Organisme ini memiliki peran yang sangat penting loh Gen Misalnya vitoplankton Gen Vitoplankton di lautan menyumbang sekitar 70% dari semua aktivitas fotosintesis yang ada di muka bumi ini Di antaranya digunakan untuk Menyerap karbon dioksida Mengisi atmosmer dengan oksigen Dan menyokong siklus kehidupan dalam jaring-jaring makanan dalam kehidupan air Selanjutnya ada protista mirip hewan Atau kita kenal dengan istilah protozoa Protozoa artinya hewan pertama Gen Protos artinya pertama dan zoon artinya hewan Gambarkan sebagai organisme mirip hewan karena dapat bergerak dan mengambil makanannya dari organisme lain Protozoa dapat hidup pada air tawar, air laut, air payau dan ada juga yang hidup di dalam tumbuh organisme multiseluler Beberapa protozoa ada yang mempunyai peranan dalam menghancurkan sisa-sisa organisme yang telah mati Tetapi ada juga yang bersifat parasit di dalam tubuh organisme Misalnya dapat menyebabkan penyakit malaria dan dysentri Protozoa hidup secara individual tetapi ada juga di antara mereka yang hidupnya berkoloni Oke segini dulu ya sobat Gen untuk materi protistanya Semoga bermanfaat Mohon maaf ya Gen karena belum mencakup keseluruhan materi dari protista ini Sahabat Gen bisa belajar di berbagai sumber kok Semakin banyak sumber yang Gen dapat Semakin banyak kewawasan dan pemahaman yang sahabat Gen dapatkan Sampai ketemu di next video ya Gen Thank you Bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton